Sosialisasi secara humanis oleh Palang Merah Indonesia, Kota Sukabumi dilakukan di sejumlah titik, salah satunya disimpang Jalan Lampu Merah, R.A. Kostasi Sukabumi. Menggunakan kostum badut, sosialisasi pentingnya penggunaan masker sebagai langkah mencegah penularan virus COVID-19 tidak meluas. Terlebih saat ini, Kota Sukabumi masih berada di level 4 masa PPKM darurat. Dalam sosialisasi itu, relawan PMI Kota Sukabumi masih banyak menemukan para pengendara motor maupun mobil masih abai terhadap protokol kesehatan, terutama penggunaan masker. Selain membagikan masker, relawan PMI juga memberikan edukasi pencegahan virus COVID-19. Relawan PMI, Dinar Muhammad mengatakan sosialisasi ini dilakukan sebagai langkah membantu pemerintah untuk meningkatkan kesadaran warga, pentingnya menggunakan masker. Dengan menggunakan kostum badut untuk menarik perhatian, pihaknya berharap warga masyarakat untuk tetap patuh menerapkan protokol kesehatan, karena masih banyak ditemukan warga yang abai. Sosialisasi penggunaan masker sebagai upaya pencegahan penularan virus COVID-19 akan gencar dilakukan untuk menekan angka Kota Sukabumi. Saat ini Kota Sukabumi berada di level 4 masa PPKM darurat, dan beberapa program dalam upaya menekan angka kasus COVID-19 juga dilakukan di sejumlah titik. PMI Kota Sukabumi hari ini melakukan terus membantu pemerintah dalam upaya pencegahan penularan COVID-19, dengan cara melakukan promosi kesehatan di mana kita terus berupaya menyadarkan warga masyarakat Kota Sukabumi terkait perihal protokol kesehatan yang masih sering diabaikan. Di mana di Kota Sukabumi masih masif dan angka penularan itu sangat tinggi. Dan kami, Kota Sukabumi melakukannya dengan berbagai macam cara. Dan saat ini kita menggunakan cosplay badut untuk menarik perhatian masyarakat, untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Dari Sukabumi Jawa Barat, Dian Raksayuda mewartakan.